Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku Semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada berita yang Kurang sip kawan ya Ada berita yang kurang sip Coba saya bacakan dari salah satu media online Yaitu dari Demokrasi News dengan judul Sungguh keterlaluan Putri Anis Baswedan diduga Dihina ibu-ibu saat Nonton Formula E Berada di media sosial Video anak Bapak Anis Baswedan Mutiara Anisa Baswedan diduga Dihina oleh Ibu-ibu saat menonton Formula E 2023 Dugaan penginan tersebut terungkap Dari video singkat yang viral Di media sosial Twitter Video tersebut berada di Media sosial Usai diunggah oleh Akun Twitter At Yurissa Samosir Sorry kawan At Yurissa Andeskor Samosir Dalam Unggahan video Anak Anis Baswedan Terlihat mengenakan baju putih Sudah diwawancarai oleh Seseorang di tepi jalan Ya terlihat Di dekat Mutiara Ada keramaian orang yang sedang melintas Bukan hanya wawancara Namun ada juga yang mengajak Anis Baswedan berfoto selfie Gimana Kak Tadi senang gak Ujar seorang Menanyakan Mutiara Dalam video Dilansir pada Senin 5 Juni 2023 Semangat Jawab Mutiara Sambil tersenyum Sumringa Tidak bersilang lama Wawancara selesai Secara menunjukkan Ada ibu-ibu yang berbicara Dengan keras Sambil berjalan Dalam video itu Ibu tersebut tetap berjalan Tanpa menghadap Komutiara Yang berdiri di tepi jalan Namun Malah mengeluarkan kalimat Menohok Wawancara kok Digang sempit Bloh Titik-titik Ujar ibu-ibu Berkacamata dalam video Tidak diketahui pasti Ucapan tersebut Untuk siapa Namun warganet Cukup geran Dengan apa yang Dilontarkan ibu-ibu Tersebut Warganet Pengunggah video tersebut Juga merasa herang Kenapa ibu-ibu Yang tidak diketahui Identitasnya itu Harus mengularkan Makian di tengah Keramaian Seperti itu Jika memang itu Diperuntukkan Untuk anak Anies Basudan Menurut warganet Itu sangat Disesalkan Menurut Takum pengunggah video Kurumula E Adalah karya Anies Basudan Tidak sepantasnya Ia mengucapkan Hinaan Seperti itu Ini kawannya Ini ada suaranya Sini nih Ini ada suaranya Coba Kuperdengarkan suaranya Kawannya Wah Oke Nge-lag dia kawannya Nge-lag Baik saudaraku Kita bahas Sedikit ini ya Saya sedikit Angkat bicara Terkait ini Yang pertama Adalah Mengenai Ibu-ibu Yang berbicara Tadi Ada kemungkinan Mungkin Ibu-ibu itu Tidak tahu Kalau itu Anaknya Pak Anies Basudan Bisa jadi ya Tidak tahu Kalau itu Anaknya Pak Anies Basudan Nah Walaupun Tidak tahu Tidak perlu Memaki Siapapun Itu yang pertama Yang kedua Kalau Mengenal itu Anaknya Pak Anies Basudan Kemudian Terucap Makian Seperti itu Ya Itu tidak Pantas Jadi wajar Warganet Itu Banyak Berbicara Negatif Kepada Ibu-ibu itu Sampai Dikatakan Itu kan Hasil karya Pak Anies Basudan Gubernur DKI Waktu itu ya Dimana Daripada Orang tua Dari Ibu ini ya Adik kita ini Ya Putri Anies Basudan Saya tidak tahu Kenapa dia begitu Padahal Kalau kita lihat Selama Pak Anies Basudan Jadi Gubernur DKI Itu sangat Luar biasa Ya Menunjukkan Beliau Bahwa Semua Agama Agama Ya Umat Beragama Semua Dirangkum Ya Dirangkul Semua Pada Saat Pembagian Semua Dikasih Bagian Pada Saat Ada Bantuan Semua Dibantu Baik Mescid Gereja Gereja Puro Dan Sebagainya Dan Itu Sangat Dirasakan Oleh Warga Jakarta Kemudian Jakarta Tambah Bagus Ya Kita Naik Kereta Keliling Jakarta Seharian Murah Sangat Murah Biayanya Untuk Naik Angkutan Transportasi Nah Ini Banyak Dan Banyak Lagi Termasuk Estadion JIS Termasuk Yang Formula E Itu 2023 Itu Kan Hasil Karya Pak Anies Selaku Gubernur Waktu Itu Nah Sekarang Dinikmati Hasilnya Oleh Warga Oleh Masyarakat Dan Indonesia Kan Baik Namanya Di Mata Internasional Buktinya Lapangan Itu Kembali Dipakai Untuk Formula E Jadi Terbantah Sudah Selama Ini Kalau Pak Anies Disebut Intoleran Terbantah Ya Karena Pak Anies Memimpin Bukan Hanya Salah Satu Golongan Salah Satu Umat Tapi Seluruh Warga Jakarta Apapun Sukunya Agamanya Rasnya Etnisnya Golongannya Dan Masih Banyak Ada Yang Bila Apa Yang Dikerjakan Itu Apa Kehebatan Panis Nah Ini Orang Yang Tidak Tahu Atau Mungkin Orang Tidak Tinggal Di Jakarta Kalau Orang Yang Tinggal Di Jakarta Merasakan Sebanyak Ya Banyak Keberhasilan Pak Anies Eh Kecuali Kecuali Mereka Mereka Nitis M162 Yang Hanya Menerima Berita Berita Hoax Berita Berita Fitna Berita Berita Kebencian Kemudian Otaknya Tercuci Dia Membenci Pak Anies Tanpa Alasan Kecuali Terima Serin Disuduhi Berita 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 Hoax Banyak Sekali Berita Berita Hoax Itu Bisa Mencuci Pikiran Orang Bayangkan Orang Yang Tidak Pernah Ke Jakarta Orang Yang Tidak Tau Jakarta Mengatakan Pak Anies Tidak Ada Yang Dikerjakan Di Jakarta Dan Banyak Lagi Ada Tempat Tempat Yang Dilarang Oleh Negara Tempat Maksiat Ditutup Oleh Pak Anies Ini Semakan Kebaikan Kebaikan Pak Anies Jangan Hanya Mendengar Sepihak Hanya Mendengar Dari Pasir Pasir Bayang Yang Memang Sengaja Untuk Memfitnah Pak Anies Kemudian Kembali Koleptop Tadi Semoga Putri Pak Anies Mas Selalu Diberikan Keselamatan Kesabaran Yang Jelas Pak Anies Mas Mas Dan Mas Ah Mengusung Perubahan Baikkan Videonya Kawan Tadi 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 Terima kasih.